Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya bagaimana cara mengganti region pada save file atau mungkin save untuk game PS2 baik itu di PCSX2 atau mungkin memori PS2-nya tapi enggak tahu juga sih apakah bakal ada yang main PS2 gitu ya jaman sekarang maksudnya yang bukan emulator ya yang di hardware aslinya enggak tahu juga apakah masih ada atau enggak gitu dan sebenarnya untuk cara mengganti regionnya kalian cukup siapin aja software yang bernama HXD gitu atau HXD bukan di HXD ya ingat ya jadi HXD dan tinggal kalian download aja untuk software-nya disini save dari yang link paling atas ini jadi ini adalah hex editor ya jadi disini kita akan mengganti hex-nya gitu atau mungkin hex itu hexadecimal ya enggak tahu juga sih saya enggak hafal yang kayak begini dan setelah kalian download tinggal kalian buka aja untuk aplikasinya ya kalian install juga gitu ya misalnya HXD tinggal kalian cari aja dan tinggal kalian buka nah setelah itu tinggal kalian masukin aja untuk file dari game PS2-nya atau mungkin save file dari PS2-nya nah tapi kalian juga harus membuka dulu untuk save-nya kalau kalian mungkin pakai PCSX2 disini juga kalian harus menggunakan software tambahan gitu ya yang bernama My Memory kalau nggak salah MyMC kalau nggak salah namanya gitu dan disini untuk MyMC-nya sendiri atau My Memory Card mungkin ya MMC kalian bisa dicari aja di Google gitu ya saya nggak akan kasih link-nya karena takutnya besok-besok celah saya tiba-tiba bubar ya gitu dan tinggal kalian klik aja mungkin yang CS Club mungkin yang ini dan tinggal kalian download aja gitu nah setelah kalian download gitu ya untuk aplikasi dari MyMC-nya itu tinggal kalian buka aja untuk MyMC-nya dan ya tinggal kalian tungguin aja sampai kebuka kalian bisa tutup untuk Google Chrome-nya atau ya browsernya nah disini kalian tinggal pilih memori PS2 kalian gitu ada di mana disini untuk formatnya adalah .ps2 files gitu jadi harus .ps2 dan disini adalah memori asli saya gitu ya memori yang suka saya pakai tapi disini kita akan pakai memori yang lainnya aja saya sebagai contoh gitu ya disini untuk yang PCSX2 memory cards dan sini kita akan pilih untuk filenya gitu disini kita akan open nah disini nanti akan muncul untuk pilihan-pilihannya gitu untuk file-file-nya disini kalian juga bisa melihat ya untuk filenya disini ada beberapa untuk filenya ada ya pokoknya kalian kalau pakai memorinya gitu itu nanti akan muncul untuk isinya nah disini saya akan mengganti sebagai contoh adalah DDS2 atau Digital Devilsaga setelah kalian pilih untuk filenya yang mana yang mau kalian ganti untuk regionnya tinggal kalian pilih yang export gitu atau mungkin kalian keluarin ya untuk export jadi khusus untuk file save tersebut atau game tertentu gitu tinggal kalian keluarin aja dan tinggal kalian kasih nama mungkin karena disini namanya udah ada yang sama gitu biar gak bingung saya disini kasih angka aja tambahan disini kita akan save gitu kan nah nanti akan muncul disini akan ada tulisan export dan ya gak ada gagal sama sekali udah terexport gitu nah setelah itu tinggal kalian buka menggunakan hex editor pak ya disini kita akan membuka kita akan open dan disini kita akan cari untuk filenya ada dimana untuk yang tadi ya untuk yang udah kita ekstrak ya atau mungkin yang udah kita export gitu disini kita akan buka PCSX2 memory cards dan disini kita akan pilih yang 12 tadi ya mana yang 12 yang ini aja deh yang apa yang angkanya nah tinggal kalian pilih aja untuk filenya yang mana yang udah tadi kalian bikin disini saya melihat dari yang date modified nya adalah 5.11.20 atau ya 5.11.2020 jam 16.29 jadi kita akan open aja langsung gitu ya nah nanti disini akan muncul untuk kodenya gitu ya dan disini untuk di kode text nya kalian bisa melihat disini adalah B slash gitu ya jadi E nya ini adalah region nya Europe gitu ya dan slash nya ini adalah kode dari gamenya gitu untuk yang versi Amerika kodenya itu bukan slash biasanya itu slush ya dan kalau kalian pengen tau kode gamenya tinggal kalian buka aja untuk PCSX2 nya atau emulator PS2 nya ya tinggal kalian buka aja dan ya mau kalian mau pakai versi 1.6 atau 1.4 gak jadi masalah tinggal kalian buka aja PCSX2 dan disini tinggal kalian pilih aja untuk ISO nya yang region mana yang mau kalian pakai ya atau mungkin yang mau kalian tau gitu misalnya kalian pengen tau dari region Europe kalian pengen ganti ke Amerika jadi kalian pilih aja untuk yang ISO nya itu yang region USA nah setelah itu kalian jangan lupa juga untuk show console kalian bisa klik yang show console dan kalian bisa langsung boot untuk gamenya gitu walaupun disini kita gak akan main ya jadi disini kita akan fast aja dan nanti disini kita akan melihat di konsolnya ini adalah kode dari cheat nya gitu nah disini kalian bisa melihat untuk kodenya adalah D3 ini D38 kalian bisa langsung copy untuk kodenya mungkin ini setelah loading dulu sebentar ya disini kita akan tutup lagi aja untuk gamenya karena disini kita gak akan main dan disini kita cuma butuh kode dari pinnet nya aja disini untuk kode dari pinnet nya adalah D38 dan sebagainya tinggal kalian select aja gitu tinggal kalian copy mungkin kalau bisa dan entah kenapa saya gak bisa gitu kok gak bisa sih gak bisa dipilih dan ya pokoknya kalian tinggal cari aja untuk kodenya gitu ini biasanya bisa dipilih sih nah ini bisa tadi gak bisa ini tinggal kalian cari aja untuk kodenya gitu ya dan tinggal kalian masukin ke folder cheat tinggal kalian cari tinggal kalian enter gitu nah setelah itu tinggal kalian buka aja untuk manage nya dan nanti akan muncul untuk kodenya ya disini adalah kodenya itu adalah slush ya bukan aslush nah cuman karena kode gamenya adalah slush 21152 jadi kalian gak bisa langsung masukin gitu ya misalnya untuk yang slash nya ini kalian harus ganti ke slush kan kalian gak bisa langsung masukin gitu aja jadi untuk region amerika kalian harus tambahin A ya kalian harus tambahin A kayak gitu aja dan tinggal kalian copy gitu karena kalau kalian misalnya pake slush nya doang gitu atau mungkin pake kodenya doang contohnya kayak gini kalian ganti misalnya disini gitu ya misalnya paste insert nah nanti kan bakal jadi base slush kan bukan jadi base slush nah kalau base slush itu nanti gak akan bisa di gamenya itu gak akan kebuka gitu untuk file nya atau mungkin save nya walaupun udah masuk ke memori kalian ya jadi saya saranin kalian biar gampang tambahin dulu A gitu ya disininya untuk di kode gamenya jadi kalian tinggal copy aja semuanya karena takutnya ini agak lumayan ribet gitu ya untuk nambahin text nya saya jujur lebih enak kalau misalnya tambahin disini sekalian gitu jadi tinggal di copy nya sekaligus gitu nah setelah itu tinggal kalian copy aja gitu kalian pilih dan ya tinggal kalian ctrlv untuk paste gitu dan tinggal kalian save aja gitu ya dan setelah itu udah gitu udah berganti untuk decode text nya nah tinggal kalian cari aja untuk kode lainnya yang bernama base slush lagi ya karena biasanya tuh gak cuma satu gitu bisa dua atau tiga kalian bisa cari aja gitu ya ke bawah di scroll dan disini ada base slush lagi disini kita akan ganti ya disini kita akan ctrlv dan disini kita akan ctrlv aja deh untuk kita tahu gitu apakah masih ada base slush atau enggak gitu base slush dan kalau misalnya udah gak ada tinggal kalian tinggalin aja dan tinggal kalian save gitu nah tapi kalau kalian misalnya untuk base slush gak ada tapi untuk kodenya misalnya 54 555 kalian bisa cari juga 54 555 apakah masih ada atau enggak gitu ya all select all ini cuma ada satu dan kalau kalian ganti nanti kodenya gak akan ada lagi gitu nah setelah itu tinggal kalian save aja gitu untuk filenya dan udah kalian udah bisa mengganti save regionnya nah tapi belum beres gitu ya ini belum beres untuk mengganti regionnya tinggal kalian masukin aja untuk ke sininya untuk ke memorinya ya yang saya maksud gitu tinggal kalian import gitu ya dan disini tinggal kalian pilih file mana yang baru kalian edit untuk saya adalah yang filenya adalah yang 1634 karena sesuai dengan jamnya gitu disini kita akan open aja gitu nah nanti akan masuk untuk filenya kalian bisa melihat disini nanti akan bertambah gitu untuk filenya dan kalau misalnya gak bertambah kalian kemungkinan itu memang filenya udah ada gitu jadi kalian harus hapus dulu dari bios ps2 nya nah disini kita akan buka untuk memorinya jadi disini kita akan hapus data yang udah ada di memory kita ya jadi disini kita akan pilih aja yang langsung ke memory card untuk pcsx2 nya disini kita akan pilih untuk yang tadi kita pakai adalah lidang dokumen ya dokumen terus disini kita akan ke pcsx2 walaupun ini gak gak ini sih gak jadi masalah sih ya sebenarnya kalian mau pakai dimanapun terserah kalian disini untuk yang port 1 disini kita akan apply aja dan disini kita akan oke disini kita akan sistem terus boot bios jadi disini kita pilih yang node disk ya nah setelah itu tinggal klik aja yang boot bios dan kita akan yes aja gitu untuk filenya atau mungkin bukan file ya untuk bootnya gitu lah pokoknya kayak gitu dan ya tinggal kita tungguin aja sampai kebuka disini kita akan pilih yang browser atau yang mencari untuk memorinya intinya kayak gitu aja dan ya disini akan muncul save nya yang tadi gitu ada 2 disini kita akan hapus aja untuk filenya semuanya mungkin dan saya saranin sih kalau kalian memang mau melakukan ini semua gitu saya saranin kalian backup dulu untuk filenya atau mungkin backup dulu untuk save nya dan ya tinggal kalian backup tinggal kalian copy terus kalian paste lagi aja sih udah gitu doang nah setelah itu setelah terhapus tinggal kalian tutup untuk pcsx2 nya atau emulator nya dan kita akan buka lagi untuk mymc nya nah setelah itu kita akan langsung membuka gitu ya untuk yang mcd001 nya disini kita akan buka gitu open dan disini kita akan import langsung aja untuk yang baru kita bikin ya yang 1634 tadi kita akan open saja dan nanti akan bertambah gitu untuk filenya disini akan ada tulisannya dds2 file 001 tinggal kalian buka aja gamenya dan nanti akan berubah gitu untuk regionnya dan nanti disini akan muncul ya namanya adalah baslus ya bukan baseless gitu dan ya tinggal kalian pilih aja dan udah gitu beres gitu nah setelah itu tinggal kalian buka aja untuk pcsx2 nya atau aplikasi ps2 nya dan ya tinggal kalian buka dan tinggal kalian pilih aja untuk iso nya saya saranin sih kalian cek dulu gitu apakah itu versi Amerika atau versi Europe gitu nanti biasanya untuk gamenya gitu ya biasanya itu ada tanda kurungnya Europe atau Amerika atau USA gitu dan itu ya kalau saya download iso atau mungkin rom kayak gitu cuman kalau kalian download di tempat lain atau kalian dapetin dari kaset ps2 kalian mungkin bisa beda gitu namanya ya tinggal kalian cek aja gitu untuk regionnya dan ini cukup segitu doang sih untuk cara merubah regionnya tinggal kalian buka aja untuk aplikasi ps2 nya dan sebenarnya saya pengen nunjukin cuman karena udah terlalu lama gitu udah terlalu panjang juga video gitu dan udah sih kalau udah gitu tinggal kalian buka aja untuk aplikasi pcsx2 nya dan tinggal kalian buka misalnya contohnya kayak gini dan oh sebenarnya udah ada ya pcsx2 nya tinggal kalian pilih aja untuk iso selector nya yang Europe atau mungkin yang USA ya kalau kalian misalnya tadi mengganti dari baseless ke baslus gitu tinggal kalian swap disk aja atau mungkin reset terserah kalian dan untuk si DVD nya kalian pilih yang iso ya jangan yang nodis karena kalau kalian pilih yang nodis nanti bakal pindah gitu ke bios kalian gak akan bisa main game nya sini kita akan jalanin aja untuk game nya sebagai contoh ya dan ya mungkin gitu doang sih untuk videonya jadi cukup tinggal kalian pake aja yang namanya software yang mymc gitu sama hex editor dan hex editor dan mymc ini adalah software gratis gitu ya kalian bisa cari di google saya gak akan kasih link nya mungkin nanti saya juga akan kasih link nya tapi gak akan direct link gitu jadi bakal ke channel saya dulu gitu ke channel saya yang satunya lagi sini kita akan buka untuk gamenya sini kita akan load nah disini udah kalian bisa melihat disini untuk filenya gitu dan disini udah terbaca juga untuk filenya dan setelah kalian buka untuk filenya kalian bisa langsung nge-load gamenya gitu atau bisa kalian buka langsung dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya gitu dan thanks for coaching bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati